Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi dengan Pak Gujuan Maulana disini saya akan share tentang bagaimana sih kita melakukan fogging berulang pada area yang sama kurang lebih sama seiring dengan pertambahan jumlah kasus dari hari ke hari nah ini misalkan nih ada suatu kasus A ini tanggal 1 bulan 4 nih nah berikutnya ada kasus B tanggal 6 deh misalkan bulan 4 oke fogging kan bisa dilakukan kalau misalkan ada minimal ada 2 kasus jarak tempatnya kurang dari 100 meter dan jarak waktunya kurang dari 1 minggu gitu kan itu dianggapnya ada hubungan epidemiologi ini asumsinya kurang dari 100 meter nih jarak rumahnya nih berarti ini fogging ya fogging titik tengahnya mana titik tengahnya kita cari kasus yang terakhir asumsinya apa berarti nyamuknya ada disini nyamuk penular ada disini titik tengah B kita ambil fogging radius 200 meter nah fogging lah titik tengahnya di B next berikutnya misalkan ada kasus si C nah si C ini akan kita tentukan ada hubungan epidemiologi dengan ini apa enggak kalau misalkan secara tempat kurang dari 100 meter ya oke jelas tapi secara waktu nih gimana kita ambil dari KLB nih kalau KLB itu kita nyatakan setelah 2 kali masa inkubasi tidak ada kasus berarti KLB itu berakhir artinya kalau misalkan masih ada kasus dalam kurang dari 2 minggu dari semenjak kasus terakhir itu dianggapnya masih ada hubungan epidemiologi nah 2 minggu nih sekarang standarnya nah 2 minggu ini berarti berapa kalau tambah 14 berarti 20 ya kalau misalkan ini tanggal 19 berarti ada hubungannya epidemiologi kayak gitu kan tapi kalau misalkan ini sudah lebih dari tanggal 20 misalkan tanggal 22 bulan 4 maka ini dianggapnya kasus individu tidak ada hubungannya dengan kasus B maupun A meskipun jarak tempatnya deket gitu kan kurang dari 100 meter tapi jarak waktunya lebih dari 2 minggu kasus individu next berikutnya misalkan ada kasus D misalkan ini kok tanggalnya 26 bulan 4 jaraknya kurang dari 100 meter jarak waktunya juga kurang dari 1 minggu maka ini disebut kelas terbaru nah fogging lagi gak? ya fogging lagi di kasus terakhir kasus D ini radius 200 meter kayak gitu oke semoga bisa membantu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh